Kalau untuk batasan umur dari 17 sampai 30 tahun Oh Tisa materi pemuda Mungkin mau datar Di sana Indah juga merasakan bahwa ini rumah baru bagi Indah di sana Jadi memang betul-betul PPAP ini memberikan warna baru bagi hidup Indah sendiri Jadi di sana itu kayak apa yang kita minta Alhamdulillah bisa orang tua turutnya Maksudnya gak Kalau yang kita kenal dengan Scorpion V Itu untuk snorkeen ada di depan Ada ya Scorpion V Ketemu lagi di Longs Podcast Longs Story Luar biasa Akhirnya sekian lama ya Kita bisa ketemu lagi Ini kok Meta udah operasi ya sekarang ya Kai Meta sudah dari Thailand Ini berarti mestinya harus diganti nanti untuk tunnya kan Gambarnya kan fotonya Jangan Meta terus nanti Loh saya juga bosan nih ketemu dia terus Coba sekali-sekali Jangan bosan Kita berdua tuh punya rezeki Oh begitu ya Jadi kalau kita berdua ketemu berarti ada bau-bau uang gitu Oke oke Walaupun agak-agak hidung kembang-kempis-kembang-kempis ya Justuh kembang-kempis ini Bikin rezeki Oh begitu Oke Ini kita seru sekali ya Karena kita kedatangan siapa Nindar Memang selalu seru sih Gak pernah gak podcast itu gak seru ya Pasti Ini kalau ada yang pake duta-duta ya Apa Selempang ya Selempang itu sas berarti Hari ini kita kedatangan teman-teman dari Program pertukaran pemuda Antar provinsi Duta pemuda Selawesi Tengah Yeay Ada Ical Ical Ada Indah Indah Ical dan Indah Jadi mereka berdua ini guys adalah Perwakilan provinsi Selawesi Tengah Di program yang diusuk oleh Kementerian Pemuda dan Olaraga RI Yaitu PPAP Namanya program pertukaran pemuda Antar provinsi Atau biasa Mereka di daerah ini namanya adalah Duta pemuda Duta pemuda Thank you ya Udah datang ini Terima kasih sudah datang Rumah kita kita lagi rehat Terima kasih ke Bali Membuat suasana-suasana yang lain Daripada yang lain Makanya agak-agak ini Kosi sekali ya Iya betul Kita lagi dimana Nindah Kita lagi disini Kita lagi di salah satu tempat Wisata yang ada di Tanjung Karang Kabupaten Donggala Apa namanya Tis Kita lagi ada di Prince John Nanti kita bakal ada beberapa Ini ya beberapa Apa sih namanya episode Di podcast ini Betul Di sini tapi sebenarnya Kalau kita disini tuh bawaannya pengen Mau pakai celana pendek Mau pakai sendal aja Aduh ntar ntar Tadi kita tuh baliat ini Apa itu Kayak mau berenang Kayak mau snorting Mana mana Yang mana Oh ini di kata-kata ada laut nih Astaga Tadi sekarang Prince John itu laut Yang paling terkenal di Donggala Saya merasa jadi bule disini Oke Inchal dan Indah Dari teman-teman Duta Pemuda Selawasetengah atau PPAP Oke Kita pastinya pengen tau nih Kalian Apa sih namanya Tentang Duta Pemuda Atau PPAP itu sendiri Terus Apa sih sebenarnya Yang kalian jalankan Gitu kan Di Duta Pemuda Mungkin Kita kenalan dulu nih Dari Indah Aktifitasnya Dan segala macam Siapa tau kamu disini bisa Buka locker jodoh juga Wow Tidak Tidak dulu ya Tidak 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 Belum sih Belum Oh belum Berarti jomblo sekarang Jomblo Kru-kru yang jomblo Silahkan Banyak ini yang jomblo Anak sekayang tuh Biasa cu Atesan sampai mata Dari tadi Sebahagak-bahagak kesini Terus Oke Indah boleh perkenalan dulu dong Silahkan Profilnya Indah Sekolah Kuliah Jadi perkenalkan Nama aku Indah Aku sekarang Lagi kuliah Kuliah semester 4 Di Universitas Tadulako Kualitas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Jadi naik semester 5 sih Naik semester 5 Mahasiswi Untad Terus yang selanjutnya Icah Oke terima kasih Sekali lagi Belum Belum Oke Perkenalkan Nama saya Andi Muhammad Faisal Biasa dipanggil Icah Kesarian saya Saya sebagai seorang Pendamping UMKM Yang ada di Kota Palu Wow Pendamping penghulu Di Pernikang Jadi kesarian saya itu Banyak mendamping UMKM Tentunya Mendamping UMKM Artinya Berarti Apa sih namanya Kayak Produk-produk unggulan Gitu Oh kamu emangnya Aktivitasnya apa sekarang Maksudnya Kerjanya di Dinas apa sekarang Di Dinas UMKM Dinas Kooperasi UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu Kota Palu Oke Maksudnya kamu dari datang kesini Bawain kita Bawain kita Iya dong Sambal Roa Kek Ronuk Kau bawakan kita ini Apa namanya Palu-palu Gini yang apa ya Gaya asetoris Biasa badamping-damping Ada pendamping belum Belum Harusnya terang tanya Di sini Ronuk Ini interview Joto Kita masih pemuda Gak boleh dulu Oh masih pemuda Saya dong Saya remaja Semuran ya Semuran Semuran Belum under 17 Saya Under 17 Sambal 10 Berarti 27 Sambal 10 lagi 37 Oke Jadi Kalian ini sebagai Duta pemuda PPHP berarti Artinya ini jadi kebanggaan Juga nih Tis Di Sulawesi Tengah Karena Apa sih namanya Anak-anak muda Yang perprestasi gitu ya Kalau dari Indah sendiri Bisa jelasin sedikit Gak apa sih sebenarnya PPHP itu Selain kepanjangannya Pertuan Pemuda Antar Provinsi itu Oke boleh Jadi sebenarnya PPHP ini merupakan program Program dari pemerintah Yang diturunkan langsung oleh Dinaungi langsung oleh Kemenpora Kemenpora Republik Indonesia Tepatnya di Deputi 2 Terus Ini membuka peluang Yang sebesar-besarnya Bagi seluruh pemuda Pemudi Indonesia Yang ingin berkontribusi Secara nyata Membangun negeri Jadi kita Diberikan kesempatan Untuk turun langsung Pengabian masyarakat Ke kegiatannya Terus Yang berfokus pada Domain pemuda Atau indeks pembangunan pemuda Nah domainnya itu ada lima Apa aja tuh Pendidikan Terus ada kesehatan Kesehatan Ada kesempatan kerja Terus ke pemimpinan Dan partisipasi Terus yang terakhir Ada gender Dan juga diskriminasi Berat banget ya Kalau saya itu Diskriminasi Ada yang merasa Terdiskriminasi kita disini Gak ada ya Kita harus Ini ya Bahagia-bahagia Nah berarti itu adalah Poin-poin kegiatannya Terus Icah Kalau untuk Dari segi kegiatan-kegiatannya Apa aja itu cal? Dari segi-segi kegiatannya Kita kebanyakan Pengabdian langsung Kepada masyarakat Kayak gimana tuh? Jadi kita menerapkan Lima domain tadi Jadi sebelum kita Diberangkatkan itu Kita sudah harus membuat Satu perusahaan Berangkatkan penempatan dong Oh berarti bukan Penugasannya Bukan di Sulawesi Tengah Bukan di Sulawesi Tengah Bukan Kami penugasan di daerah Salah satu daerah Di provinsi Bilang aja gak apa-apa Gak usah salah satu Bilang aja Provinsi Bengkulu Dan Kalimantan Utara Jadi kita ditempatkan Di salah satu kabupaten Yang betul-betul masih Membutuhkan Lima domain tadi Oke Terus Apa aja tuh Kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan? Seperti pengabdian kepada masyarakat Misalnya Kayak Ical itu Basicnya di UMKM Jadi kita Berupaya membantu UMKM disana Agar supaya bisa Naik kelas lagi Kayak memperbaiki Kemasannya Terus memperbaiki Pemasarannya Seperti itu Selain itu Mungkin Berarti Disana itu Tinggalnya dimana? Dicariin orang tua angkat kah? Atau kayak gimana tuh? Iya Kami dapat Orang tua asuh Orang tua asuh ya Jadi satu rumah itu dapat Dua anak asuh Dua anak asuh Dari berbeda provinsi Dari provinsi yang berbeda Kalau Indah sendiri dapat tiga Jadi tiga Ada tiga provinsi Di satu orang tua asuh Nah Kalau kita ini Sudah besar begini Masih cocok gak sih di asuh? Sudah harus mengasuh Sudah harus mengasuh Ya Sudah bisa cari doi sandi Tunggu dulu Saya penasaran sekali Jadi waktu sebelum diberangkatkan Di utus ke daerah-daerah tadi Itu sebelumnya Proses pemilihannya itu Seperti apa? Kan mungkin Banyak juga nih Apakah catwalk gitu Atau misalnya Harus bisa pakaian gitu kan Bisa diving mungkin kan Atau apa aja tuh Prosesnya gitu Jadi Oke Jadi kami Melalui beberapa proses Tentunya Yaitu ada seleksi Seleksi Yang pertama ada seleksi provinsi Ambil beberapa mendaftar disitu Mulai dari seleksi berkas Berarti di spora ya Seleksi berkas Terus ada seleksi Wawancara Terus ada seleksi bakat juga Ada seleksi tes tulis Kemudian Nilainya itu Nilai tertinggi Lima Lima putra Lima putri itu dikirimkan Oh oke Karena tahun ini itu Ada seleksi nasional Oh begitu Iya Tahun ini diterapkan seleksi nasional Makanya Kami lima orang Lima putra Dan lima putri Itu dikirimkan Menjadi delegasi provinsi Sulawesi Tengah Untuk seleksi nasional Kemudian pada saat Diseleksi nasional Kami diwawancara Wawancara Wawancaranya itu Sepuluh menit Dan Alhamdulillah Saya dan Kak Ica Terpilih sebagai Perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah Wow Keren banget Ternyata ya Banyak sekali Tahap-tahap Prosesnya Untuk bisa Menjadi seorang Duta pemuda Provinsi Sulawesi Tengah Kalau gampang itu Kalau gampang itu Gak bisa gampang Harus susah Harus susah Nah ada batasan umurnya Tengah Umur sekian sampai sekian Untuk bisa Jadinya biar tahu nih Teman Plongs Di rumah Gimana pun yang nonton ini Kalau untuk batasan umur Dari 17 sampai 30 tahun Tisa menerima pemuda Tisa menerima Mungkin mau datang Boleh lah Ada switch 17 ini ya Boleh tahun depan Oh tahun depan Tahun depan Ini belum bisa Jadi saya kesilakan Dulu doang tahun depan Baru ikut Luar biasa Nah berarti Memang Seleksinya seperti itu Terus Agenda-agendanya Di sana itu Selain membuat Apa itu Pendampingan tadi UMKM Dan segala macam Berarti kurang lebih Sama seperti KKN gitu ya Kurang lebih Cuman kan Kalau KKN Mungkin lebih ke Pelosok ya Kalau ini kan Tidak terlalu Atau seperti apa Ini juga di kabupaten Tadi ya Sama Kami juga Di desa-desa yang membutuhkan Betul Cuma Perbedaannya Yang paling spesifik itu Kalau kami Fokusnya itu ke pemuda Kalau KKN itu kan Ke masyarakat umum Oh iya Secara umum ya Berarti Tisa Lebih cocok ke sini Kita Karena masih pemuda Kalau Ini kan KKN Beda genre ya Tapi Itu Programnya itu Berapa lama Dilaksanakan Untuk programnya 30 hari 30 hari 1 bulan Dari hari penempatan Sampai hari kepulangan Lumayan Cukup lama ya 30 hari Atau 1 bulan Nah Berarti Dua utusan Ada tidak dari utusan Provinsi lain Yang mengabdi Untuk Sulawesi Tengah Kalau untuk Sulawesi Tengah Kami dengar kemarin Ada pengajuan juga ya Untuk tahun 2025 Untuk penempatan Sulawesi Tengah Tapi tahun ini Tahun ini belum ada Jadi itu kayaknya Di rolling ya Se Indonesia Jadi setiap tahun Ada provinsi-provinsi Yang akan menjadi Tuan rumah Jadi tidak seluruh Provinsi Sampai memajukan Soalnya Kalau ada suluteng Ini sudah siap Jadi orang tua asuk Ini kan programnya Adalah program Langsung ke masyarakat Tapi pas kalian Mau mendaftar itu Ceritanya Kenapa sih Pengen ikutan Jadi duta pemudin Atau di PPAP ini Apakah Masih kurang Extrakurikuler Di kampus Kamu apalagi nih Udah kerja Lagi di UMKM Masih ikutan Kalau berpikir Stop Kita taruh Saya kira ikan Kalau menurut Ical sendiri sih Ical tuh masih butuh lagi Apa namanya Terjung langsung ke masyarakat lagi Mau mengenal budaya lagi Kenapa ikut pertukaran pemuda Karena memang Ingin melihat Bagaimana Budaya yang disana Bagaimana UMKM yang disana Bagaimana Pemuda-pemuda disana Seperti itu Mumpung kalau ditanggungkan Gak ada salahnya ya Lagi ditanggung ya Lagi ditanggung Sampai jangan-jangan Healing-hiling Terjamin pokoknya Terjamin pokoknya Itu kalau dari Ical Kalau dari Indah sendiri Kalau dari Indah sendiri Ini prinsip hidup Indah Bahwa Indah harus menjadi berkat Berkat dari orang lain Bagi orang lain Karena manusia yang bermanfaat Itu adalah manusia Sebaik-baiknya manusia Itu adalah manusia yang bermanfaat Bagi manusia lainnya Itulah yang membuat kamu Mendaftar di PPHP ini Tapi alhamdulillah Akhirnya lolos gitu ya Lolos ya Dan terpilih Bisa berangkat Dan menikmati Semua fasilitas Dan juga memberi Untuk daerah Selain memberi juga Kami kan menerima Menerima Terima apa itu Apa semua Cokok jabarkan Terima semua Dari Bistore Haruskan dijelaskan disini Jangan Bikin pesawat pulang pergi Kayaknya harus Buat penasaran Biar banyak nendaftar Tapi ini sudah ada Sejak Kapan sih Atau baru tahun ini Sejak Tisa umur 17 tahun Sudah ada sebenarnya Sudah ada Tahun ini 17 tahun Jangan paksa Tisa Oke Terus Apa Yang kalian dapatkan Gitu ya Kalau Kalian sudah ikut Dengan rencana Mengabdi kepada masyarakat Terus abis itu Ingin jadi berkat Sama orang Ekspektasinya Sampai gak sih Sampai selesai program Dengan apa yang sudah Kalian lakukan Indah Gimana Kalau ekspetasi Indah Alhamdulillah Sama dengan ekspetasi Akhirnya itu bisa Sesuai ekspektasi ya Banyak Banyak sekali Ilmu yang Indah dapatkan Disana Banyak sekali Relasi yang Indah dapatkan Terus Disana Indah juga Merasakan bahwa Ini rumah baru Bagi Indah Disana Jadi Memang betul-betul PPAP ini Memberikan warna baru Bagi hidup Indah Sendiri Asyik Kau kan Kalimantan Timur ya Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Terus Berarti disana Dapat orang tua angkat Juga cocok gak sih Sama orang tua angkat Luar biasa Makanannya cocok juga Cocok Kebetulan karena disana Di daerah Indah Indah bukan tinggal Di daerah yang memang Betul-betul orang-orang Kalimantan Asalnya Kalimantan Pendatang-pendatang Jadi makanannya Makanan memang Makanan yang Memang sehari-hari 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 Disini juga Ada mas doko Ada putu Kalau Ical sendiri Sesuai ekspektasi Enggak sih Kalau Ical sih Sesuai Sesuai dengan Espektasi Karena memang Langsung program UMKM Sudah Sekali Menyerap Sekali di Masyarakat pada saat itu Terus yang kedua Dapat orang tua Asuh juga Yang Alhamdulillah Wow sekali Sampai hari ini pun Bagaimana Wow Pagi-pagi Jadi Kalau Ical itu Di sana Dari Nasi Padang Setiap hari Setiap hari Nasi Padang Buka Ini Buka Tudung saji Nasi Padang Jadi Begitu Masa selesai program Masa tulis ini Nasi Padang Nasi Padang Nasi Padang Nasi Padang Kalau momen-momen Yang paling Berkesan Misalnya Yang membahagiakan Atau mengharukan Yang dialami Selama Di sana Duka-dukanya Lah ya Momen-momen Tentu Coba Ical Jangan Angis Kalau Apa namanya Momen-momen Duka Ya Pasti selalu Terbayang Tadi pagi Saja Masih Teleponan Sama orang tua Di sana Karena memang Betul-betul Dia menganggap Kami seperti Anak kandung Sendiri Pagi-pagi Sudah diketuk Pintu Ical Ibu udah Buatin Susu Di atas Meja Makanan Sudah siap Menang Kommer Jadi berkat Tidak Di sana Ibunya Tidak sediakan Susu Setiap Pagi jadi disana itu kayak apa yang kita minta Alhamdulillah bisa orang satu rutin tapi lucunya disana ibu boleh nggak besok minta ini sayur bening ternyata yang datang itu salah satu culture shocknya yang lain kok digoda-goda sama anak-anak di sana tidak aman ya karena kita mungkin dekat dari kota cuma sekitar 10 menit dari ibu kota provinsi Bengkulu itu jadi aman itu jalan kaki atau naik mobil 10 menit atau berarti masih bisa lah ya jalan-jalan ke Bengkulu kamu oke 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 luar biasa aja belum ke Bengkulu nih ya lah ya kapan-kapan nanti saya nginap gratis supaya dibuatkan susu pagi-pagi nanti kalau saya disana saya minta ya bukan soft bening langsung lah apa jes gitu gitu maksudnya saya pikir deh pembah bikin susu itu hotel saja kan terang harus request dia langsung di toki dpk apa ya luar biasa itu lain-lain indah indah apa ini culture shocknya momen-momen harunya selama disana kalau menurut indah sendiri setiap hari disana itu bermakna sangat bermakna sangat berkesan bagi indah terus kalau culture shocknya itu luar biasanya sekali juga heran kultur shocknya mereka kultur shock keindah maksudnya bukan ke drong-drong shock beli tahu maksudnya bahasanya mungkin indah juga menyesuaikan bahasa mereka tapi indah keceplosan keceplosan gitu karena bahasanya bahasa kita akan kadang ditanya kopi dijawab sapi dijawab sapi main bola kayak gitu ya kayak mereka nggak mengerti kayak kalau disini kan ketong pergi aku nyanyi ya tentunya berpisah pada saat berpisah kalau ada momen pertemuan pasti harus berpisah jadi pada saat harunya itu ada satu orangtua asu di penempatan indah itu bukan orangtua asu indah tapi orangtua asu teman indah tapi orangtua asu itu memang betul-betul jadi orangtua asu seluruh selama di sana ya seluruh anak-anak di desa pencagung jadi dia seumur hidup itu hanya menangis satu kali ketika ayahnya meninggal oke pas kau pergi kedua pada saat kita berpahadu itu luar biasa itu membuktikan kan kalau kita berhasil sebenarnya dia menangis akhirnya kalau kebetulan kalau di indah sendiri itu memang sarapan sudah tersedia terus T nya sudah tersedia tidak ada susu ya bisa request juga berarti cuma kalau misal lo bantuan-bantuan susu ada tapi bikin sendiri karena orangtua indah keduanya itu bekerja bekerja jadi sebuah itu sudah harus berangkat kerja oke kalau cersok terus abis itu ini terus kalian di sana itu apakah sosialisasi ke masyarakat anak-anak muda gitu sama teman-teman karang turun lah mungkin ya di situ atau seperti apa ketemu ya situ ketemu ketemu hampir coba cerita dulu coba cerita dulu coba coba hampir aja gimana bukannya plotis ya sekali dayung 2-3 pulang terlambangin coba ceritanya sebenarnya bukan kayak dapat jodoh sih kayak real up cuma kayak comblangin-comblangin begitu karena kan kita itu tapi kok mau juga dikit ha 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 jauh itu kasih banyak-banyak lumayan kalau cewek-cewek melayu top apa ini menyinggung Tisa, Tisa ini cewek-cewek Filipin coklat lihat itu ha 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 melihat selera itu berbeda inicialnya aku kan tuh berbeda okey-okey terus kayak mana Hai jadi pas kami sampai dua hari setelah kami sampai itu juga anak kakak yang juga datang jadi anak kakak yang mengandung banyak juga di desa itu jadi sama-samalah kita kolaborasi kumula jadi Dari desa kami tu namanya Desa Tengah Padang kami ditempatkan sembilan orang di tengah padang itu gratis bedah disini abar bawah kami dengan anak anak kakaknya Steven jadi jadi terus berjodoh ini karena waktunya singkat 35 hari kami harus berpisah kalau ini sendiri kan sama anak muda juga seperti ada yang kirim-kirim tidak sendiri tidak ada tapi kalau misalnya di kalau orang bilang gara-gara gara-gara gitu nggak tahu ya kalau dari pribadi indah kalau 35 hari itu tidak cukup untuk mengenalnya daripada itu bukannya Oh bisa tuh lebih bisa jadi tidak tidak karena 35 hari waktu yang singkat baru-baru yang takutnya itu jangan sampai lovebombing jadi ceritanya itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya yang akhirnya bisa kalian dapatkan Terus akhirnya balik dari sini kalian melanjutkannya lagi ada-ada kelanjutannya nggak sih atau apa ada program setelah balik dari sana atau efek-efek dari dari program itu ya kehidupan kalian ada ada jadi kebetulan kami memang begitu jadi setelah penempatan di sana kami juga harus memberikan dampak untuk provinsi Sulawesi Tengah atau provinsi penempatan jadi program yang kami bawakan di sana karena kami jalan juga di provinsi Sulawesi Tengah Oh gitu jadi berarti tanggung jawabnya itu ke dispora berarti ya tetap dikawal tetap dikawal ya program-program kalau Icah sendiri setelah itu after dari program sama kita harus tetap melanjutkan program yang telah kami apa namanya telah kami tulis sebelum keberangkatan Oh jadi memang after dari sana kita harus kembali ke daerah untuk apa namanya pengabdian kembali selama satu tahun oke nah kalau Bengkulu ini UMKM apa yang menonjol nih selama Icah di sana kelihatannya kayaknya ininya bagus deh UMKM nya atau apa itu Alhamdulillah pas dasar sampai di desa itu memang yang paling berkesan juga sampai di desa Tengah Padang itu belum ada sama sekali yang mereka bisa tonjol kan jadi kayak masuk ke desa itu kayak enggak ada sama sekali bisa menonjol jadi waktu itu pas kami sampai observasi selama satu minggu kurang lebih satu minggu pemerintah desa itu apa namanya meminta kepada PPAP sembilan provinsi itu untuk bisa membuatkan satu icon tapi jangan seperti katanya anak KKN buat tubuh atau ini buat salah satu tonjolan khas yang bisa menonjol menonjol itu kalau masuk di desa Tengah Padang itu dari dari tadi saya soh itu ngitung ini menonjol menonjol ini kayaknya dia suka dengan tonjolan kayaknya Injel bilang menonjol ini 20 kali ini 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 klip on klip on menonjol menonjol jangan menangin Injel Injel bilang tak salah turun saja dari tadi sih akhirnya akhirnya jadi sempat juga konflik dengan teman-teman karena memang teman-teman pada saat itu mintanya program UMKM itu lebih didahulukan karena mereka menganggap bahwa itu lebih menonjol lebih menonjol daripada PPAP tidak lebih menonjol lagi sebenarnya lebih lama reswaktunya lebih terdampak untuk ekonomi lah perekonomian ya sustainable jadi Ical mintanya pada saat itu sempat agak cek cek juga dengan teman-temannya Ical mintanya 2 hari sebelum eh 3 hari sebelum penutupan waktu itu jadi setelah 3 hari mau penutupan kita buat pelatihan dulu bersama dinas-dinas terkait disana setelah itu apa namanya kita langsung prate dengan Karantaruna, Ibu PKK Cah tunggu Cah sorry saya potong kok hadap kesana tuh sana menonjol kan jadi kan harus begini deh iya Cah kok aja makin menonjol ke sana karena kan kurang menonjol sih jadi pada saat itu 3 hari sebelum kepulangan sudah buat pelatihan sudah buat pelatihan sama ibu-ibu PKK sama Karantaruna dan masyarakat sekitar jadi pasar tadi itu sekitaran 30 orang jadi betul-betul yang mau dan ada basic di bidang UMKM jadi kita latih disana kita coba buat keripik kita coba buat kue tradisional dan kita coba buat beberapa kue yang memang ada hasil bumi yang bisa diolah disitu itu kurang lebih 2 hari dan setelah itu kita pamerkan dan spesialnya lagi alhamdulillah itu apresiasinya langsung dari ibu Bupati disana langsung dibeli langsung dibeli diborong semua dan besoknya Ica langsung dipanggil ke Bupati Bupati masa-masa dengan ibu Bupati itu karena kenal kok saya yakin kau yang paling menonjol disana diantara semua waktu itu Bupati kasih uang alhamdulillah kok tidak rugi dia pakai pamat jadi besoknya itu ada pertemuan kalau tidak salah PKK seprovinsi Bengkulu jadi itu hari Ical buat satu resep stick ubi-ubi kayu tapi dibuat dalam stick diolah sedemikian rupa kita tampilkan pada saat pameran penutupan dan Ibu Bupati suka itu resepnya dari Ical baru kok saya bawa sekarang ini tidak jadi setelah itu Ibu Bupati cari yang buat ini siapa pada saat itu Ical diketemu sama Ibu dia kira Ibu PKK yang luas jadi Ical jadi Ibu bilang besok Ical harus datang ke rumah padahal pada saat sebenarnya hari itu juga besok ada kunjungan ke Bunga Rafflesia sebenarnya dengan rombongan tapi Ical lebih memilih untuk ketemu Ibu Bupati karena memang menurut Ical kalau cuma lihat Rafflesia mungkin bisa dibelakangan tapi kalau kesempatan ketemu Ibu Bupati ini susah jarang ya jadi Ical pada saat itu dipanggil Ibu Bupati masak dan Alhamdulillah masak lagi stick ubi tadi itu Ibu Bupati itu dia sebenarnya mau bawa cari tukang masak di rumah atau dia mau bawa ketemu dengan Duta Pemuda ini sebenarnya Kau kau masa apa waktu itu stick ubi yang kau pamerkan itu ya yang dipamerkan dan Alhamdulillah itu menjadi salah satu ikon ikon di desa itu di desa itu dan diganti namanya sampai saat ini juga mereka masih remukan untuk ganti namanya namanya Ical Ubi jadi Alhamdulillah Ibu Bupati sampai terharu juga pas mau ke pulangan karena memang betul-betul berdampak kepada desa itu betul itu yang penting dikasih tahu caranya guys oke kalau dari ini sendiri gimana Indah Indah ceritanya sendiri di sana jadi kalau dari Indah sendiri itu setelah observasi kita ambil tiga bidang jadi bidang kesehatan bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan nah yang berkelanjutan itu ada dua bidang bidang kesehatan dan juga bidang lingkungan ternyata dampaknya itu luar biasa yang sebelumnya belum ada regenerasi jadi ada regenerasi kan jadi selanjutnya itu ada lingkungan kalau lingkungan sendiri itu kami bekerja sama dengan DLH dan juga pemerintah desa untuk membuat ekobrik nah yang nanti kelanjutannya itu itu ada ekoranger ekoranger jadi ekoranger ini yang akan memang menjadi ranger yang edukasi masyarakat yang timnya gitu ya betul yang edukasi masyarakat terus yang mengajak masyarakat untuk membuat ekobrik jadi nantinya disana memang DLH ini sudah tahu kalau misalnya program ini kita akan tetap berkelanjutan jadi mereka sudah kemarin ada 50 ekobrik yang kami buat dan kami jual ke DLH dengan harga 1 kilo itu 10 ribu jadi luar biasa sampah-sampah masyarakat itu bisa tertolong disana dibuatlah ekobrik yang beli siapa? DLH dengan Selimungan Hidup kebetulan disana dianggarkan dianggarkan dari dana 900 juta itu hanya 700 ribu kalau nggak salah sebelum datang kami yang keluar yang dibeli jadi masih banyak kan masih banyak dananya untuk membeli ekobrik itu jadi kami kebetulan membuka wawasan membuka mindsetnya masyarakat bahwa memang betul-betul DLH ini mempunyai fasilitasi kalau misalnya masyarakat itu komitmen untuk membuat ekobrik jadi bisa dijadikan sebagai mata pencarian juga iya akhirnya iya dapat duit juga kan masyarakat disana jadi tidak salah-salah nanti Kemenpura kasih datang kamu terus dibaharkan tiket pesawat ada fungsinya ada fungsinya di hari nih bukan cuma dapat tiket pesawat gratis ada juga pekerja disana terus berarti kurang lebih selama 30 hari itu memang full langsung di Kalimantan berarti iya langsung di Kalimantan terus berarti baliknya itu selesai kegiatan tidak kumpul dulu semua atau langsung balik ke provinsi ke Pahlus ini kumpul kami kumpul satu malam iya bisa dibilang satu hari kau kumpul juga dengan dia berarti? tidak oh beda-beda iya zona aja zona kan beda-beda kan desanya ada tiga desa disana jadi kami kumpul tiga desa tersebut karena evaluasi evaluasi bersama apa kekurangan apa yang mau ditingkatkan dengan Kemenpura langsung kalau dari segi perjalanan kalian ya dari mulai seleksi sampai akhirnya berangkat ke program dan banyak pengalaman dan akhirnya balik lagi sampai ke Palu lagi jalankan lagi program kayak gitu-gitu kalau dari Ical sendiri kesan yang paling spesial yang Ical tidak pernah lupakan itu apa sebenarnya? dipanggil sama Bupati itu? satu yang dipanggil ibu pastinya kemudian yang kedua meninggalkan Amal Jaria lah tentunya disana insyaallah luar biasa ya terus yang ketiga itu yang tidak bisa dilupakan itu pertemuan kami karena kami disana itu ada empat desa satu desa itu delapan sampai sembilan orang tiap Sabtu dan Minggu itu kami menari jadi persiapan untuk penutupan tarian apa itu? ada tujuh etnis jadi ada dari Sumatera boleh trong tes mana disini menari jadi disana itu kami harus beda program bagi disana itu dari kami tim Sona Barat itu yang pertama kami meninggalkan website terus yang kedua kami meninggalkan lagu daerah yang dibuat langsung sama teman kami yang dari Kalimantan Selatan waktu itu terus apalagi meninggalkan beberapa resep dan juga meninggalkan beberapa buku buku apa itu? buku apa itu? jadi buku perjalanan kita selama 30 hari buku diari begitu ya? ya semacam itu diari oh oke kamu yakin belum dibuang itu buku sekarang? belum ya? belum oh itu kesannya ya berarti luar biasa kalau Indah sendiri kesan yang paling susah Indah lupakan selama program ada gak sih cerita-cerita yang ada, ada tentunya yang pertama tetap biar kalau tidak sama-sama dan lihat ya apa-apa sih kamu sendiri jatuh yang beda yang beda orang tua terus dengan momen dengan teman-teman apa pesan orang tua waktu kau ini? yang pastinya jangan lupa jangan lupa mereka selalunya jangan lupa jangan lupa tracer balik jangan lupa dengan mereka selalu ingat mereka pastinya terus terus dengan berkabar teman-teman juga berkabar terus terus ada satu juga yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang pacar nih pacar wah bukan saya kira bukan ini momen dengan ini waktu penyambutan karena kami disambut dengan disana ya suku Dayak oh iya kami jadi Indah selama seumur hidup Indah lihat di TV suku Dayak itu ada tradisi meja panjang Alhamdulillah Indah bisa saksikan itu disana tradisi meja panjang itu jadi kami disambut dengan tarian-tarian juga jadi merasa kita merasa berharga banget gitu ya iya betul betul terharu juga kok disambut dengan kudayak juga? bukan kenapa kau pas sambutan? kami capeknya banyak sekali penyambutan 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 turun dari pesawat oh hama dari di sepura provinsi kemudian disambut dari disambut dari gubernur ada beberapa tarian gitu terus disambut dari tim gubernur habis itu disambut dari kabupaten penempatan habis itu diarah keliling kampung di desa penempatan kok diarah bagaimana itu? di pinggul-pinggul ya? di pinggul-pinggul ya? tidak kami jadi disana itu di tempat penempatan kami itu di Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Tengah itu ciri khasnya adalah bunga rafflesia oke jadi terus yang kedua menonjol memang di Indonesia bunga rafflesia terus yang kedua alat musik terbesar di dunia apa tuh? namanya sarafal anam sarafal anam ini apa namanya gendang busaf iya jadi kami dibawa keliling desa ke gendang kau yang mau gendang sih itu? tidak oh itu ya jadi itu spesial iya kalau berarti penyambutan itu luar biasa juga ya jadi kita juga merasa kayak wah kita ini spesial banget gitu ya iya loh bisa datang kesini dan bisa akhirnya ketemu sama orang tua angkat gitu iya tapi abis itu setelah itu program SIK gitu ya iya wah itu memang luar biasa program SIK ya guys ya apa coba ulang program SIK SIK artinya adalah? artinya? makanya saya tanya kau mandi kita tanya langsung pada ahlinya kan iya itu program sih kayak apa ya kayak misalnya kita baper gitu ya bahwa suasana masih rindu-rindu gitu ya pada saat program terus akhirnya bisa seleksi seperti itu bisa terpilih seperti itu mendapatkan pengalaman ya perjalanan hidup seperti minimal dalam satu kali seumur hidup bisa dapat iya dan tidak semua anak pemuda pemudi yang bisa mendapatkan kesempatan ini ya betul jadi kalian adalah pemuda-pemudi sultang yang dipilih nih pilihan betul ini luar biasa nah ini kan berarti kalian tuh inspirasi lah istilahnya iya 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 kira-kira kalau kalian sendiri mau motivasi anak muda gitu ya Karena kan pasti enggak semua anak muda yang sekarang itu punya pikiran seperti kalian. Mau, 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 apa sih namanya. Bukan hanya dapat masalah tiket gratis ya, tapi kontribusinya itu kan luar biasa juga. Memberikan waktu, tenaga untuk memajukan bangsa ya tentunya. Karena kan ke daerah-daerah dan bisa berdampak di sana. Nah, kalau misalnya tadi nih kayak Andor bilang, apa mungkin pesan buat pemuda-pemudi lainnya nih. Supaya bisa jadi seperti kalian nih. Mungkin tahun depan, dua tahun depan nih bisa ikut lagi kayak saya kan bisa ikut dua, tiga tahun depan. Jangan-jangan depan, sokiamat. Jangan-jangan kok ikut program. Apa? Apa pesan-pesannya sama teman-teman plongs di rumah nih? Mudah-pemudi lainnya nih. Teman plongs mudah-mudi. Kau kirain acara mudah-mudi. Oh iya, pemuda-pemudi. Yang nonton plongs ini bukan cuma pemuda-pemudi. Siapa dong? Ada orang tua. Iya, teman plongs gila ya. Oke. Dua teman plongs. Apa pesannya? Untuk teman plongs yang dari dirumah nonton. Dirumah nonton. Jadi, pesan dari Indah. Ini pesan juga untuk diri Indah sendiri sebenarnya. Teruslah berbuat. Teruslah mengambil peran. Karena bukan seberapa besar kalian mengambil peran. Tapi seberapa sering kalian mengambil peran. Karena kata kupata, kecil demi sedikit bisa menjadi bukit. Jadi, bukan soal ini harus berdampak lebih atau membawa perubahan besar. Tidak. Tapi langkah kecil pun itu sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Karena harus memang betul-betul kita keluar dari zona nyaman. Jangan pikirkan dulu gagal. Gagal itu masalah belakangan. Gagal itu merupakan bumbu-bumbu untuk mencapai kesuksesan. Ketika gagal, kita bisa mencoba lagi. Karena seumur hidup kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah tahu. Kalau kata Mayudi Ayunda, jangan sampai kita menyesal. Tidak pernah, oh ternyata tidak pernah mencoba. Tidak pernah mencoba. Tidak pernah pergi ke sini. Jadi, kita betul-betul harus banyak-banyak mencoba. Pasti yang dia bilangnya sudah tulis di caption Instagram. Kalau pesan-pesanku, saya tidak bisa kayak Indah tadi yang kayak wow sekali. Pesan untuk pemuda-pemuda di Sulawesi Tengah khususnya, Kota Palu, Indonesia lah. Pokoknya semuanya lah. Jangan mager. Jangan main game terus. Main game boleh. Main game boleh, tapi jangan keseringan. Icar main game tidak? Main dong. Oh, net. Tumpuk sampai Nenep mainan di komputer itu di rumah. Tidak kira, Icar terus solitair. Iya, bang. Lebih jatuh lagi. Icar lagi, Icar. Semua kelas itu. Oke. Pokoknya jangan mager. Harus banyak berkontribusi lah untuk. Intinya berkontribusi dulu untuk dirinya kita sendiri. Setelah merasa sudah berdampak sama dirinya kita sendiri, baru kita keluar. Jangan takut gagal. Jangan, apa namanya ya. Jangan turam pede. Pokoknya harus semangat. Karena sesungguhnya pemuda itu adalah kejuang bangsa. Injilkan indah di Plonks Podcast Long Story. Kita masih di Plonks Podcast Long Story. Aduh, lupa di briefing tadi ya. Sudah, sudah, sudah. Oke, oh sudah, sudah ingat ya. Sudah, sudah ingat dong ya. Langsung, gue cep. Ini kok beda nih. Tiba-tiba langsung iklan, langsung. Apakah indah langsung berubah? Icar langsung berubah perampilannya ya. Seperti ini ya. Beda, beda. Lebih mature ya. Memang lebih menonjol Ical ya. Oke, kita kenalan dulu. Ini beda, beda. Bukan bermanfaat Ical dan Indah ini. Ini beda lagi. Ini dari mana kita tanya-tanya langsung nih sama bintang tamu kita kali ini ya. Iya, betul, betul. Boleh silahkan dari Pak Ridwan dulu deh. Eh, kenapa gak langsung bilang dp nama ya. Sudah kenal. Oke, kita kenalan lebih. Gue pernah tidak kenal. Kenalan dulu sama teman Plonks yang di rumah. Boleh silahkan. Dari kakak dulu. Kakak atau apa sih namanya Pak Ridwan? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Baik, nama saya Ridwan. Ridwan. Saya pengelola di tempat ini. Pengelola di tempat ini. Berarti di? Prince John. Seperti tadi yang sudah kita spill ya. Iya, di awal. Tempat yang cozy ini yang wow enak sekali pemantangannya. Ternyata ya tidak perlu jauh-jauh kita ke Bali ya. Di sini ada. Di sini sudah vibesnya sudah dapat lah gitu. Terus yang di sebelah ini. Kenapa, Ridwan? Jerman, Ibu Indah. Dengan Ibu siapa? Saya, Ros. Iya. Kendam Pink. Wah, luar biasa. Jadi ada Pak Ridwan dan Ibu Ros. Di balik laki-laki hebat ada? Ada perempuan yang menopang. Ada perempuan yang menopang. Bukan perempuan yang galak ya. Jadi Pak Ridwan dan Ibu Ros adalah pengelola ya bisa dibilang di Prince John. Di Prince John Dive & Resort. Wah, luar biasa. Boleh lah berarti abisin turun dapat satu kamar gratis ya. Buat MC ya. Memang ini pas di depan kamera ini. Bebicara memang Pak Tonong-Todong ini. Canda Pak. Tapi kalau serius gak apa-apa. Kita langsung tanya-tanya dulu nih ya. Pak Ridwan sama Ibu Ros ini. Ini kan Prince John kan. Terkenal nih pantainya Donggala ini banyak sekali wisata baharinya yang terkenal. Karena saya tahu. Karena saya dari kecil itu snorkeling di sini dan belajar divingnya di sini. Oh, di sini? Di sini sampai bisa diving kemana-mana itu kan saya belajar di sini dulu. Berarti kau mengembang di air ya? Mengembang. Maksudnya berenang di air. Tolong dong. Pastilah makanya, mengembang. Oh, di sini? Berarti kau selama. Anak lama berarti kau di sini. Akam sih kita nih. Akam sih ya. Anak kampung sini. Pantasannya atau tulisnya dikit Prince di sini. Kita Princess. Di sini Princess. Oh, di sini. Terus, terus, terus. Nah, jadi kan ini terkenal sekali nih. Di sini ada apa saja nih. Masih sebenarnya sudah tahu sih. Cuma kan saya mau tanya nih. Biar teman-teman vlogs tahu apa yang ada halnya. Iya. Karena ini memang benar-benar recommended sekali. Karena jujur, ini saya pertama sekali ke sini langsung bisa merasakan vibes liburan. Itu langsung kerasa gitu. Betul kan. Aduh, pas banget ya. Mumpung ada owner-nya di sini. Diskonnya bisa berapa ini, Pak paling tinggi? Eh, harus melewati PA dulu. Oh, iya. Tidak menerima pria kita. Oh, tidak menerima pria. Dan ini sudah Prince. Jadi yang dicari itu Princess. Oh, kalau tidak tahu perlu saya, anak angkatnya. Bapak-bapak ini, nomor P.A.T. Oke, tadi Tuan dan Dikurau di sini tuh ada apa saja nih. Alam Bahari dulu dong. Apa sih? Tadi kan Alam Bahari itu. Alam Bahari, oh iya benar-benar. Kalau kling diving di sini tuh bisa menetapkan itu banyak biota, biota, laut yang indah-indah itu kan tidak semua daerah punya nih ada di sini. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih. Jadi betul sekali, Katissa. Saya andar, Pak. Mungkin belum di lupa, Pak. Di Tanjung Kareng ini, khususnya di depan Prince John, banyak biota, 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 laut yang memang endemik dan khusus ada di Sulawesi. Nah, keren sekali. Jadi kalau kita mau sebutkan kan banyak sekali, tapi yang spesifik aja ya. Iya. Seperti kalau yang kita kenal dengan Scorpion Fish, itu untuk snorke ada di depan. Ada ya? Scorpion Fish. Emang mukanya rada-rada mirip andar ya. Saya memang keras muka aku. Tapi hatiku? Hatinya helokiti. Hatiku ikan, ini ikan pogot. Ikan kecil-kecil. Ikan sobier orang Banggaya. Eh, saya tahu lagi. Oke, oh ya. Lanjut, lanjut. Untuk terumbu karangnya juga tidak kalah menarik. Betul. Jadi kalau untuk snorkeling aja nggak perlu jauh-jauh. Memang ada beberapa highlight spot, cuman itu kan kita butuh speedboat lagi. Betul. Tapi kalau cuma untuk di depan sini, di house rift itu juga sudah cukup lumayan. Sudah lumayan ya. Kalau kita ke arah ke kanan lagi, sekitar 300-400 meter itu, itu ada spot untuk snorkeling juga. Jadi untuk lebih spesifiknya kalau snorkeling itu, yang kita bisa lihat berbagai macam ikan dan buka rang yang menarik. Dan itu berbeda di setiap tempat, tergantung ekosistem yang ada ya. Betul. Area-areanya, spot-spotnya ya. Tapi lokasi ini memang tepat sekali ya. Maksudnya langsung pantai, terus kita bisa lihat kanjung karang. Di pantai. Ini tuh kalau Tanjung Karang kan kita tinggal sewa aja atau pakai kacamata. Snorkel. Snorkel. Snorkel namanya. Snorkel. Iya, snorkel. Kan itu menyelam saja, tidak perlu menyelam sekali. Kita sudah bisa lihat rumbu-rumbu karang. Di sini bisa, di dekat-dekat pantai ini saja bisa ya. Tidak perlu diving sampai berapa meter ke bawah, sudah bisa. Nah, kalau snorkeling saja itu bisa lihat eels. Saya paling suka lihat eels. Jadi ada hewan, ada binatang, binatang lagi. Ikan. Ikan, kok. Lihat Anda, mukanya ingat. Lihat muka saya, kok kira hewan. Kurang ajar ya. Jadi ada ikan itu yang panjang, kayak ular laut. Tapi dia bukan ular. Itu kau suka? Yang panjang, saya suka lihat. Memang kau suka ular, memang dari dulu kau bilang-bilang perusahaan ya. Kau tahu lah kan. Itu dia punya taring dua, dia lucu sekali. Oh, sama ular yang empat taring, guys. Kamu dengar ya. Iya, pokoknya itu snorkeling saja bisa lihat ya. Apalagi kalau diving, kalau diving itu juga di sini ada hiu loh. Oh, di sini. Tapi hiu berbahaya. Ya, sebenarnya semua hiu itu berbahaya. Tapi kan kalau kita... Saya betul-betul ada hiu kitty. Iya, hiu kitty betul. Tempat sekali. Ini hiu kitty. Dia kecil dan dia cuma... Ya, paling dia cubit-cubit sedikit kalau kau yang berbahaya. Tapi cubit-cubit ini, saya sanggup ini. Mbak cubit-cubit. Oh, gitu di sini. Kayaknya kok lebih tahu sekali. Kok jangan bicara, nanti diorang saja. Itu yang tadi saya... Ini kan dari... Iya, iya, betul-betul. Pengalamanmu ya. Karena di sini itu kayak berkesan. Sekarang dari kecil sampai dewasa kayaknya tempat ini selalu istimewa begitu. Dari kecil kok sudah di sini? Iya. Dari SD saya sudah belajar. Kenapa saya enggak tahu ini tempatnya? Berarti saya masih kurang hits ya. Berarti saya masih kurang liburan. Harus butuh liburan. Nah, ini kan bicara snorkeling dan diving. Anda ini baru mau belajar berenang. Jadi, bisa tidak ada pelatihannya di sini nih buat Anda? Oh, tentu ada. Oh, ada. Bisa. Jadi, orang tidak tergelam ya. Kita bisa menerima kursus untuk diving. Karena kami sudah ada instruktor yang untuk melatih diving. Alat-alatnya lengkap, Hariduan? Lengkap, ya. Bolehlah ya nanti dijadwalkanlah. Insya Allah. Iya, kalau Anda tidak perlu pakai tabung oksigen. Saya pakai apa? Plastik saja bisa. Ih, jangan kan pakai, biar tidak kamu pakai plastik. Satu jam saya di dalam, meninggal saya di dalam. Gaya batu. Gaya batu. Nah, Ibu Ros berarti sama Pak Ridwan di sini sama-sama menjaga ya. Ini tempat supaya ibaratnya bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karena manajemennya ya pasti. Dan konsepnya memang benar-benar suasananya, vibe-nya liburan ya. Dari dia punya bunga-bunga, habis itu dia punya pasir-pasir, dan lain-lain segala macam. Kalau Ibu Ros sama Pak Ridwan di sini sudah berarti berapa lama mengelola tempat ini? Kami sudah berjalan tiga tahun. Tiga tahun? Ya. Oke. Kalau bicara suasana, ya mungkin saya bisa sampaikan bahwa Prince John itu konsisten. Betul. Konsisten dari 15-20 tahun lalu seperti ini. Jadi, kami tidak melakukan perubahan banyak, hanya retouch-retouch kecil lain. Seperti penambahan-penambahan. Tapi kalau perubahan, saya lebih memilih untuk konsisten dengan stylenya. Iya, betul-betul. Kalau saya ya, sebagai orang baru ya, datang ke sini, pasti langsung melihat Prince John ini, bah pasti ekspensif nih. Pasti ini hanya bule-bule aja nih. Atau saya pasti, aduh nggak bisa lah, kamu-kauu mendang-mending. Kamu mendang-mending. Seperti gitu ya. Untuk ke sini. Kalau dari manajemen sendiri, sebenarnya memberikan citra Prince John ini seperti apa ke masyarakat untuk bisa datang, bergabung? Apakah untuk kalangan-kalangan bule aja atau seperti apa tuh? Kalau untuk kami, manajemen, kami membuka untuk semua. Oh, terbuka untuk semuanya? Cuman memang polanya itu kami by booking atau reservasi. Kalaupun ada yang walk-in, kita bukan menolak, tapi membatasi. Membatasi supaya untuk tamu-tamu sendiri merasa nyaman dan tidak crowded ya. Betul, dan tetap eksklusif kelihatannya. Siapapun dia, tetap dia merasa, dia tuh liburan di sini. Karena kalau orang liburan kan juga pengen ketenangan, pengen privasi juga. Pengen merasakan itu secara tenang, nggak semraut, kayak gitu-gitu ya. Dan ini bisa didapatkan di Prince John. Bisa, secara reservasi dulu seperti ini. Nah, di sini kan juga kayak tadi sudah disepilin sama Pak Ridwan, banyak sekali menu makanan. Jadi, bukan hanya para bule-bule saja nih kalau datang kan menu-menunya yang western. Tapi ada juga Chinese food, ada juga local food, kan. Jadi, coba nih kita tanya ke Ibu Rosnya yang paling tahu soal kitchen dan makanan. Kalau menu-menunya, kita menu yang khas di sini juga kita jual. Ada juga. Daerah ya, lokal ya. Iya, lokal. Kayak ikan kua asam, ikan bakan, sambal dabu-dabung. Kita juga ada. Yang untuk western juga kita ada. Spaghetti, spaghetti, steak burger. Eh, by the way, kita minum dulu. Eh, minum dulu. Gak, jangan asbacarita nanti semua. Ini, coba kita coba ya. Katanya ini minuman spesial, Sobat Plonks. Iya, teman Plonks. Wah, enak sekali ini teh. Habis minumnya Plonks. Langsung Plonks. Langsung Plonks lehernya. Betul, betul. Ini teh spesial buatan dari Prince John. Jadi ini tidak ada di mana-mana tempat lain. Limited ya, hanya di sini. Bagaimana rasanya? Enak banget. Saya tadi sebelum syuting sudah minum juga dulu. Jadi saya pesan dari tadi minum-minum terus ya, kayaknya. Ibu Ros, berarti kalau untuk makanan-makanan ini ada. Selain western, apa lagi yang ada di sini? Oh, Chinese food juga bisa. Oh, ada di sini? Kalau ada request juga kita bisa. Oke. Misalnya Anda ulang tahun nih, biasa dia kan suka bikin kayak nasi tumpeng. Atau Denny kadang makannya. Bisa satu kali paket di sini? Bisa. Wow, luar biasa. Tapi kalau dari segi harga? Nah, itu yang biasa kan banyak yang tanya-tanya. Jangan-jangan masuk Prince John ini mahal. Jangan-jangan tidak cukup. Kalau dari segi makanan-makanannya nih, paling ini apakah memang didesain untuk berbeda gitu? Karena ini adalah lokasi yang liburan atau seperti apa? Untuk dari segi rate harga makanannya. Rate harganya standar ya. Standar, sama aja ya? Bersama. Bersama dan terjangkau ya sebenarnya terus ya. Kalau dia so bilang begitu, nanti so boleh terungkap pesan banyak-banyak. Cuma karena saya pikir tadi mahal, saya sudah ini-ini, tadi saya punya pengeluaran. Hanya 130, kau ya? 129, 139. Ini bukan Prince John ya? Anda punya jalan-jalan sendiri. Terus kok pas di sini, makanya. Aduh. Oh gitu. Terus berarti makanannya itu bisa semuanya. Dari segi harga juga murah, lengkap, dan lain-lain. Berarti boleh bikin acara di sini berarti. Kalau saya mau datang sini, parti undang-undang DJ di pasir-pasir ini? Boleh sekali ya? Boleh. Luar biasa. Tadi juga parkiran juga luas juga. Luas. Jadi bisa banyak sekali mobil ya. Mungkin bisa belasang mobil juga dan motor parkir di sini. Kalau saya lihat ini bisa lumayan banyak. Nah tadi kalau makanan ya, Pak Ridwan, kalau dari segi kamarnya nih, atau dari mungkin paket-paket yang bisa orang dapatkan dengan harga-harganya, kayak bagaimana itu. Dari kamar dulu lah, Pak Ridwan? Kalau kamar kami cuma memiliki dua tipe. Dua tipe? Ya, tipe stone dan wooden. Kalau yang tipe stone itu, dia lebih luas dan... Itu dari batu, Pak? Ya. Oh, betul. Bukan dari bambu. Soalnya tipe stone. Bisa pikirkan dpnama saja. Oh, itu berapaan kisaran harganya? Kalau bisa didapatkan bukan di high season ya, di hari-hari biasa. Kalau untuk harga, weekday dan... Weekend berbeda. Weekend sama. Oh, sama. Sama. Oke. Jadi kita tersistem, jadi tidak ada perbedaan harga atau hari ini lagi high season. Sama-sama. Nah, dan itu harganya sudah bisa dicek di aplikasi traveler. Ya. Sudah ada ya? Kayak di titit itu ada. Pokoknya untuk yang reservasi-reservasi online itu ada ya. Nah, kalau kayak ruang-ruang meeting, di sini ada, Pak Ridwan. Untuk sementara, karena kami lebih fokus kepada dive resort, kami belum membangun. Tetapi ada beberapa dinas-dinas yang bikin kegiatan di sini. Dan tempatnya bisa disulat juga. Jadi ruangan untuk bisa pertemuan ya. Di restoran. Meeting, arisan, rapat. Di sini tuh udah ada misalnya tempat-tempat duduk. Depan ini, laut ya. Terus ada bar-bar gitu. Ada berapa. Terus musola juga udah disediakan. Iya, musolanya keren lho. Restoran juga udah ada. Ininya dan semuanya bersih lho. Kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi memang kalau saya ya sebagai orang bule, misalnya mau datang ke Sulawesi, jujur, Pak. Ini bukan tende ya. Atau bukan mau ingin dapat voucher gratis sama nginep. Tidak, tidak. Sebenarnya tidak ini. Tidak. Dari tadi itu terus dia pukul foto. Ada juga, Pak. Tidak usah perjelasin. Dia terus bikin marah dong di sini. Lanjut. Tapi jujur ya, saya kalaupun misalnya sebagai orang yang baru, misalnya dari luar. Saya bisa tawan. Orang bule gitu ya. Saya pasti akan memilih tempat ini karena dari deretan, kan kita tahu ya, pantai Donggala itu kan memang betul-betul bagus pantainya. Terus abis itu, sepanjang Donggala itu memang obyek wisatanya pantai dan banyak sekali tempat-tempat wisata. Banyak pilihan. Betul. Dan semuanya sudah saya kunjungi. Nah, tapi saya belum kunjungi Tanjung Karang itu di bagian... Begitu saya datang ke sini, saya rasa ini yang paling oke banget sih kalau kita mau liburan, mau kayak macam liburan dua, tiga orang sama pasangan. Pasangannya mana, Pak? Boleh kok tidak usah balas di sini ya? Ngomong pasangan juga marah. Pak bilang-bilang, biar sesama-sama tidak ada pasangan. Kayak gitu, itu kan sangat-sangat strategis dan bagus. Karena kenapa? Saya mau pagi-pagi jalan ke pantai, langsung pasir. Sekarang kalau lari pagi di pantai. Iya dong. Tidak pakai sendal, langsung malam. Misalnya kita nongkrong-nongkrong main gitar, duduk-duduk di sini juga bisa. Mau ala-ala gitu, Instagram-Instagram foto-foto. Supaya dibilang banyak orang pedo itu, padahal direkening cuma 73 ribu. Padahal disitu kalau dipostik, jadi mewah sekali. Kelihatan sekarang orang kaya. Kalau ternyata di sini murah. Di sini tetap jangka loh pada belak. Dan tidak ada perbedaan antara weekday dan weekend. Kasih tepuk tangan sekali lagi, Prince John. Ternyata kalau jauh mau ke luar kota, kalau kembali ke mana. Mending di sini ya. Itu saya setuju. Saya tidak peres-peres ya. Nanti kamu lihat fotoku di Instagram. Jangan lupa kamu cek nanti ya. Sampai yang tandai tiga nama temannya, dia bisa dapat giveaway, voucher menghidupannya. Kau buka aneh. Oke, kalau gitu, kita sekali lagi, ini mungkin sedikit ya informasi untuk Pak Ridwan dan Ibu Ros ke teman plonks yang ada di rumah. Kenapa harus datang ke Prince John? Nah, coba. Ya, coba Pak Ridwan dulu. Kenapa harus datang ke Prince John? Karena Prince John melayani dengan hati dan kami memberikan yang terbaik untuk pengunjung. Terutama untuk kenyamanan dan perasaan bisa menikmati pantai langsung di pinggirnya. Di pinggir pantai. Dengan suasana yang nyaman dan makanan dan minuman yang enak tentunya. Perasaannya langsung liburan ya. Tapi kita juga kalau datang, lihat mukanya Pak Ridwan ini ramah sekali. Langsung berasa liburan kayaknya. Yang coming-nya di sini luar biasa ya. Betul, betul. Kalau dari Ibu Ros sendiri, coba, coba. Ya boleh Ibu Ros, harus ada Ibu Ros. Cepat Ibu Ros. Potong honor Ibu Ros. Perasaan? Oke. Apa Ibu Ros? Kenapa orang itu harus datang di sini menikmati makanan dari Prince John? Kepesial dari Prince John Dive & Resort. Kenapa harus datang dan nikmati? Harus datang. Tempatnya kan santai. Iya. Sambil makan. Iya. Tenang. Menu-menunya juga. Lengkap gitu ya. Iya. Semua harus datang ke sini. Semua harus datang. Ini mah coba ya punya experience datang ke Prince John sini. Betul sekali. Bisa dicek di aplikasi Traveler dan juga kalian bisa langsung datang di Kabupaten Donggala di Tanjung Karang. Namanya adalah Prince John. Parkirannya oke banget. Dan lokasinya juga oke. Wajib orang Sulawesi Tengah, orang bule, orang asam. Harus tahu ya semuanya. Oke kalau gitu kita kasih tepuk tangan. Sekali lagi untuk Prince John. Paling juga ada dikut Diplom Podcast Long Story. Terima kasih. Terima kasih.